Cempat naik, turun sedikit, tapi masih stabil. Ini kurang lebih Bapak-Ibu bisa mempraktekkan, melakukan riset, supaya apa? Jangan sampai kita punya produk, orang antusias atau trennya lagi turun, tetapi kita jual, sulit. Tetapi kalau kita jual produk yang berbau sedang naik, contohnya tadi, kecantikan itu kan misalkan serum, serum wajah dan seterusnya, itu kan lagi naik, luar biasa. Kita coba lihat sampai 2004 sampai sekarang, naiknya kan luar biasa. Silakan Bapak-Ibu lakukan riset, carilah produk, barang, dan jasa yang trennya sedang naik. Kita lanjut lagi. Jadi setelah melakukan riset, oh ternyata produk saya lagi bagus, lagi trending, maka mulai jualan. Yaitu bisa melakukan sales and marketing. Ada dua cara Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, yaitu bisa melakukan dengan organik atau melakukan paid traffic. Bedanya apa, Kursi Indra? Sederhana sekali, organik intinya kita tidak keluar uang sama sekali. Salah satunya malam hari ini, tools yang akan saya berikan adalah Google My Business, itu semuanya gratis, tetapi sangat powerful sekali. Atau yang kedua, berbayar. Kalau ada uang lebih, boleh berbayar. Tetapi semua ini, mau organik atau paid, semuanya memiliki plus minus-nya. Kata kuncinya, kalau organik itu stabil. Saya punya website dari 2013 sampai sekarang, itu masih nomor satu. Kenapa? Pakai organik. Memang agak lambat naik ke halaman satunya, tetapi dia lebih abadi. Dibandingkan dengan paid traffic, langsung kita iklan, hari ini juga satu jam bisa langsung muncul di halaman satu. Tetapi begitu kita tidak bayar lagi ke Google, ke TikTok, ke Instagram, atau Facebook, YouTube, maka iklan kita tidak akan muncul di halaman teratas. Jadi silakan Bapak-Ibu mau pilih yang mana. Boleh, semuanya baik. Organik adalah kestabilan, paid adalah percepatan. Itu kata kuncinya. Mau pakai yang mana? Silakan disesuaikan. Kuncinya adalah harus pengulangan terus-menerus. Jadi belajar itu tidak cukup sekali Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Harus diulang-ulang secara terus-menerus. Dan harus komitmen melakukan. Supaya apa? Harus ada hasilnya. Kalau kita baru sekali melakukan, kemudian kita sudah merasa bosan atau capek, maka hasilnya belum kelihatan. Seperti kita menanam. Menanam padi butuh waktu 5-6 bulan, tidak bisa langsung. Hari ini tanam, besok tumbuh, besoknya lagi panen. Tidak bisa. Sama dalam dunia digital, semuanya butuh proses. Maka saya mengharapkan Bapak-Ibu bisa konsisten. Minimal 1-6 bulan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang diberikan dalam belajar bisnis bareng SK ini. Hasilnya pasti luar biasa, Bapak-Ibu. Kita akan masuk ke optimasi Google My Business, materi kita malam hari ini. Apa itu Google My Business, teman-teman sekalian? GMB, kita singkat, Google My Business menjadi GMB, adalah tools yang disediakan oleh Google untuk membantu bisnis mendapat listingan Google secara gratis. Gratis. Listingan muncul saat orang-orang mencari sebuah nama bisnis yang sama di mesin penelusuran dan Google Maps. Jadi Google My Business ini langsung nanti akan menjadi Google Maps. Silakan nanti kita malam hari ini akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat Google My Business. Google Businessku dapat membantu pembuatan dan mengupdate listingan agar calon pelanggan bisa menemukan bisnis atau produk secara online dengan mudah. Ini adalah what-nya, apa itu Google My Business. Ini contohnya, begitu kita ketik misalkan kantor Yorti, maka akan muncul di halaman paling atas. Ini mengalahkan ads-ads iklan-iklan. Atau biasanya juga iklan di atas, kemudian di bawahnya ada tiga bagian itu adalah Google My Business. Why? Kenapa harus menggunakan Google My Business? Karena yang pertama, gratis. Kalau Bapak-Ibu, teman-teman pasang iklan supaya muncul di halaman pertama, halaman paling atas, harus berbayar. Dan bayarnya lumayan, nggak sedikit. Bisa ratusan ribu sampai jutaan. Tetapi dengan GMB ini, kita bisa gratis. Lalu yang kedua, membantu customer menemukan toko kita. Sering nggak ketika teman-teman menjual satu produk, barang atau jasa, orangnya pengen, eh kita COD-an aja yuk, ketemuan. Tapi kalau kita bingung, kita belum ada ketemuan di mana, kita belum ada Google My Business atau Google Maps toko kita, kita nggak bisa share link-nya. Share lock dong lokasi toko kamu di mana. Tetapi dengan kita memiliki Google My Business, kita gampang sekali. Yuk ketemuan nih di toko saya. Langsung share lokasi, kita bisa ketemuan di toko, restoran, di tempat kita. Lalu yang ketiga, visibilitasnya tinggi sekali. Karena apa? Orang menggunakan Google pasti setiap hari. Benar nggak? Cari apapun, semuanya cari di Google. Maka visibilitasnya sangat tinggi sekali. Lalu kita bisa mencantumkan informasi dari A sampai Z, semua yang berkaitan dengan toko kita, promosi, marketing, daftar menu, semuanya itu bisa kita masukkan. Sehingga apa? Informasinya sangat lengkap. Lalu juga sebagai alat komunikasi kita. Begitu orang cari penginapan terdekat. Yang muncul paling atas itulah yang biasanya dilihat atau dicari orang. Orang Jakarta, orang Bandung, main-main ke kota Bogor. Dia cari. Oleh-oleh Bogor apa ya? Maka dia akan mengetik. Oleh-oleh kas Bogor di Google. Lalu muncul di halaman pertama itulah yang biasanya diklik oleh orang terlebih dahulu. Maka dengan Google My Business, kita bisa mencantumkan nomor WhatsApp kita atau nomor handphone marketing kita di Google My Business. Sehingga orang bisa menghubungi dan melakukan pembelian. Lalu ini juga sebagai website bisa. Free website. Kita tinggal mengirimkan link toko kita dalam GMB ini ke calon customer kita. Berikutnya kita juga bisa melihat insight dari customer. Jadi kalau customer ada komplain, ada masukan, ada saran, itu bisa kita lihat di Google My Business ini. Nanti kita akan lihat bersama. Lalu kita juga bisa melihat dan men-tracking. Trafiknya berapa banyak sih? Satu bulan, oh ternyata ada 2.000 orang yang mengunjungi talk kita melalui Google My Business ini. Lalu kita juga bisa mendapatkan review. Juga menjalin adjustment, relasi kontak dengan customer kita. Kemudian juga pengelolaan bisnis online. Inilah kenapa kita harus menggunakan Google My Business. Persiapannya, pastikan kita sudah memiliki lokasi toko atau kantor. Coach, gimana kalau rumah? Boleh, pakai rumah sendiri, rumah kita juga boleh. Toko atau kantor juga harus sudah digunakan untuk beroperasi. Jadi operasional, bisa toko, kantor, atau rumah kita. Yang penting apa? Ada pick up-nya di mana. Pastikan bahwa informasi bisnis yang dimasukkan konsisten dan akurat. Setelah itu kita cek nanti. Apakah titiknya sudah benar? Jangan sampai lokasinya salah, orang kesasar jadinya. Google Business School juga lebih mengutamakan bisnis yang dalam kegiatannya memerlukan interaksi dengan customer selama waktu operasional. Nanti kita akan contohkan. Lalu ini cara daftarnya. Gampang sekali, simple. Tinggal Bapak-Ibu, teman-teman sign in akun Google. Lalu klik mulai sekarang. Kemudian isi data, nama, dan lokasi bisnis. Nanti kita akan praktekan sama-sama. Ini seperti ini. Kemudian berikutnya. Pilih saya menggunakan barang dan jasa keperlangan saya, maka disesuaikan datanya. Biasanya ini kalau toko online ataupun resto berbeda. Kita akan praktek nanti. Kemudian selanjutnya isi data kategori bisnis. Kemudian juga informasi kontak bisnis. Harus punya nomor handphone. Coach, kalau nggak ada website, gimana? Nggak apa-apa. Jadi kita bisa bikin websitenya dari YouTube. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat video YouTube. Itu bisa kita masukkan menjadi link situs website kita. Kemudian setelah itu, kita pilih metode verifikasi. Google nantinya akan random, mengacak. Ada yang langsung bisa tanpa verifikasi. Kemudian yang kedua, bisa melalui kartu pos. Kartu pos lewat surat. Nanti dikirim oleh JNA atau JNT ke alamat yang sudah kita tuliskan di dalam kolom pendaftaran. Setelah itu juga ada satu lagi SMS dan telpon. Kita bisa terima langsung ada 6 digit kode yang dikirimkan oleh Google ke SMS kita ataupun telpon untuk verifikasinya. Jadi ada 3 cara tadi. Langsung tanpa konfirmasi atau verifikasi. Yang kedua adalah lewat kartu pos. Yang ketiga lewat SMS ataupun lewat telpon. Setelah itu, kita lengkapi profil bisnis kita. Deskripsinya. Misalkan jualan tadi, jualan oleh-oleh. Apa saja barang-barangnya. Deskripsinya. Kemudian juga keuntungannya. Cara mendapatkannya. Semuanya itu boleh kita masukkan ke dalam deskripsi. Setelah itu, supaya menarik. Karena sekarang orang pengennya lihat foto. Kita masukkan foto-foto, video-video di dalam sampul foto Google My Business dan videonya. Jadi nanti kita lengkapi sama-sama. Ini sangat powerful sekali. Lalu juga sama seperti fitur-fitur di sosial media yang lainnya. Kita juga bisa melakukan post-posting. Dari dashboard Google bisnisku, kita bisa membuat postingan berisi maksimal 300 kata. Ini seperti status Facebook. Tujuannya apa? Kita bisa manfaatkan ini untuk mempromosikan event atau konten-konten lainnya dengan fitur ini. Jadi sangat powerful sekali Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ini tampilkan menu, kalau misalkan di resto atau kedai kopi. Kita bisa tampilkan menu-menu, nama menunya apa, fotonya, mungkin ada video pembuatan, supaya orang lihat, jadi menarik. Orang jadi ngiler. Ini contohnya kalau minuman teh, kita bisa tambahkan di menu. Stauberi tea, ada retrofit, sehingga orang lihat, wah ini jadi ngiler nih. Stauberi tea, varian rasa buah strawberry yang memberikan rasa enak dan menyegatkan. Kita berikan deskripsi selengkap-lengkapnya, sehingga konsumen menjadi sangat tertarik dengan produk, barang, atau jasa. Oke, ini kurang lebih materinya. Kita sekarang akan langsung praktek. Bapak-Ibu boleh menyiapkan handphone atau laptopnya. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat Google My Business. Bisa bikin berapa banyak? Bisa sebanyak mungkin. Saya sudah bikin banyak sekali. Jadi kalau cari misalkan pabrik donat kentang Bogor. Bapak-Ibu bisa lihat. Ini GMB, agen donat kentang. Ini nomor marketing. Produsen donat kentang frozen. Ini juga marketing. Jadi satu ini, kalau dia lihat, cari semuanya nih. Wah kok punya donat Kopa Indra semua ini? Karena saya bikinnya banyak sekali. Donat kentang lembut, donat kentang terdekat, bisibu ke donat kentang. Bahkan di luar kota juga bisa. Donat kentang Bekasi, donat kentang lembut. Fotonya kan sama rata-rata. Orang cari donat kentang ala Jiko. Nanti munculnya GMB kita. Donat kentang Insan. Donat kentang Kerawang juga sama. Agen donat premium book. Jadi banyak sekali nih, kata kunci-kata kunci. Pokoknya semua tentang donat. Karena produk saya donat. Jadi silakan nanti Bapak-Ibu membuat sebanyak mungkin. Oke, saya akan praktekkan. Tinggal ketik Google My Business. Sudah semua? Saya akan pandu. Boleh menggunakan handphonenya atau menggunakan laptop. Sama, tampilannya juga sama. Kemudian pilih, sudah masuk ini. Kemudian pilih yang paling atas. Tampilannya akan seperti ini. Apakah sudah semua? Bisa ikutin ya, pelan-pelan. Lalu, kalau sudah, pilih ke Lola Sekarang. Nah, ini karena saya sudah bikin ini banyak sekali. Saya satu email itu bisa berapa puluh ya. Sementara punya banyak email. Saya coba lockout dulu. Nah, ini tinggal keluar ya. Maaf. Oke, saya coba keluar. Tapi ini tetap nih ya. Kita coba lagi deh. Teman-teman, maaf dibantu untuk suara yang bocor. Sudah semua? Tampilannya nanti seperti ini. Oke, setelah tadi kelola bisnis, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah nama, isilah dengan nama bisnis Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kata kunci yang dicari kira-kira apa. Silahkan. Sudah semua masuk sini. Bagi yang sudah pernah buat, bisa bikin. Untuk produk lain atau kata kunci yang lain. Karena kan banyak. Bisa lebih dari satu. Bikinlah sebanyak mungkin. Saya punya teman itu, dia punya sampai berapa ribu GMB. Luar biasa ya. Jadi orang carinya, ya ketemunya dia lagi, dia lagi. Oke. Sudah? Contoh, saya membuat, tadi ya, oleh-oleh Kas Bogor misalkan. Oleh-oleh Kas Bogor. Karena saya memposisikan nantinya donat itu sebagai oleh-oleh. Atau snack juga bisa. Cemilan sehat kekinian boleh. Oke. Kategorinya misalkan saya bikin tokoh. Sudah? Silahkan Bapak-Ibu yang ingin sambil mengikuti. Atau coach, saya bikin buat alamat rumah deh. Sering kirim-kirim barang, drivernya ke Sasar. Cari titiknya gimana. Boleh. Bikin namanya misalkan rumah Pak Andi. Andi's house. Boleh. Atau rumah Ibu Nila. Boleh. Ini tujuannya apa? Supaya nanti keluar di Google Maps-nya. Tapi kalau yang ingin untuk usaha, untuk bisnis, pilihlah kata kunci yang untuk usaha. Barang, produknya apa, boleh ditampilkan. Contoh ini adalah oleh-oleh Kas Bogor. Sudah semua? Saya next lagi. Oh ini dia nggak bisa ya. Coba kita pilih store. Kategorinya bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah apakah Anda ingin menambahkan apabila dia visit? Ya, pasti tentu saja. Pilih yes. Ini tinggal dimasukkan alamatnya. Alamatnya disesuaikan dengan alamat masing-masing. Misalkan saya jalan, taman, dramaga, hijau, nomor, block F nomor 1. Situinya Bogor. Kemudian provinsi masukkan Jawa Barat. Ini bisa menyesuaikan yang di Palembang, Palembang. Yang di Jawa boleh isi sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian masukkan pada posnya. Sudah semua seperti ini. Kemudian tinggal di next. Delivery, diklik yes. Kemudian ini misalkan kita ingin melayani daerah mana nih. Misalkan saya tambahkan Jabodetabek deh. Supaya tidak hanya di Bogor saja. Ini opsional. Kemudian di next. Ini masukkan nomor handphone. Nomor handphone yang bisa dihubungi. Bisa nomor marketing atau nomor pribadi juga boleh. Sekarang saya masukkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini. Angkat jempol kalian. And see you.